Intro Sobat Hindu Times dimanapun anda semua berada, salam damai sejahtera. Buat anda yang sedang beristirahat maupun bersantai atau yang sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, semoga aktivitas anda membawa berkat di jalan Tuhan. Berjumpa kembali bersama redaksi Hindu Times di episode podcast, dan seperti biasa di studio Hindu Times 108 telah hadir kembali bersama kita, Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Pandipdas atau Srila Guru Pandita sebagai narasumber kita. Om Swastiastu Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari IGN Indra. Next, sebagai lanjutan, mohon bahas tentang peran suami dan istri menurut Hindu. Bagaimana Hindu memandang emansipasi wanita di zaman ini? Terima kasih. Silahkan Guru Pandita. Baik, 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 baik. Sangat baik sekali bahwa siapapun yang hidup bersama istri sebagai umat Hindu, jika memang mengikuti sepeda yang ajaran Hindu, ajaran Weda, sudah sangat indah sekali ya. Sangat baik sekali. Cuma kadang-kadang kita yang tidak mengikuti penunjuk-penunjuknya. Kalau masalah emansipasi wanita, jadi sebenarnya Weda itu memandang dari zaman dahulu sudah ada emansipasi wanita. Tetapi perlu dipahami bahwa emansipasi wanita di sini bukan emansipasi wanita sesuai dengan cara kita. Emansipasi wanita dengan cara beda. Jadi kesimpulannya, sebelum saya menyampaikan, kesimpulan awal maksudnya begitu, apa istilahnya kesimpulan ataupun penelaksan umum begitu, bahwa emansipasi wanita itu artinya kita harus menghargai keberadaan untuk kedukan wanita sesuai dengan kewanitaannya itu. Apa tugas-tugas wanita yang harus tidak boleh ditinggalkan. Seperti misalnya menurunkan anak, jangan sampai ada wanita yang tidak mahu punya anak. Deput, itu pernikahannya. Kedua, memelihara anak, jangan sampai ada wanita yang tidak punya waktu untuk mengurus anaknya. Kalau ingin, bastunnya baguslah. Kemudian yang ketiga, wanita mengurus rumah tangga. Harus punya waktu mengurus rumah tangga dengan cara apa. Nah, karena itulah laki-laki harus memberi kesempatan pada wanita itu. Bagaimana agar wanita bisa punya anak, wanita bisa mengurus, memelihara anaknya, mengurus anaknya, kemudian menjaga, melihara rumah tangga. Bersama rumah tangga begitu. Itu emansipasi wanita. Nah, pada saat yang sama, wanita pun diberi kesempatan seperti tadi untuk belajar, menemput studi, apapun semuanya. Tapi jangan melupakan itu tugas wajibannya seperti itu. Kalau saya kutip dari kitab suci Beda Manusia Minta di sini, dalam buku yang kesembilan, ini dikatakan ya. Jadi, saya kembali menyampaikan bahwa, kalau kita bisa kutip dari kitab suci Beda, Manusia Minta, sering disebut dengan Manusia Merti, itu banyak sekali tentang pelaksanaan para wanita di situ. Salah satunya seperti ayat tiga di sini, dikatakan. Bahwa seorang wanita ketika masa kecil, dijaga, dilindungi oleh ayahnya, pada dewasa oleh suaminya ketika berumah tangga, dan ketika tua, dijaga oleh puteranya. Itu tanggung jawabnya untuk melindungi wanita. Begitu juga suami yang tidak menggauh di istrinya, juga dipersalahkan. Tapi tergantung konteksnya lah. Artinya, pada hukum Weda itu, laki-laki hendaknya bisa mengekang indrianya, menahan nafsunya, untuk bisa maju dalam rohani. Jadi, kalau kita ingin maju rohani mendekati Tuhan, kita harus bisa mengendalikan nafsu. Jadi, artinya kita menahan, menahan dan mengendalikan, mengendalikan, dalam arti tadi, dengan tujuan untuk membuat anak. Jadi, kita harus memberikan juga kesempatan kepada orang wanita yang ingin dipenuhi keinginannya untuk membuat anak. Sehingga laki-laki memberi pergaulan kepada istrinya. Begitu. Maksudnya begitu. Kemudian, tugas daripada laki-laki juga untuk melindungi perempuan. Para wanita itu, dari ketentuan untuk berbuat salah, untuk berbuat jahat. Dan jika mereka tidak dijaga, akan membawa penderitaan kepada kedua belah pihak. dijaga supaya tidak berbuat jahat. Kemudian, dia juga harus berhati-hati sekali menjaga istrinya. Di arah kesucian keturunannya, berpikir selalu yang suci, keluarganya, ia sendiri, dan cara memperoleh kebajikan. Jadi, seorang suami yang telah memberikan pembuahan pada istrinya itu, harus benar-benar menjaga embryo. Itu supaya tetap terjaga dengan suci. Memberikan pergaulan istrinya, yaitu ajaran-ajaran rohani. Jadi, seorang laki-laki dalam Hindu itu adalah tempat istri menggantungkan dirinya. Jangan sampai anak laki-laki meninggalkan ibunya. Kemudian diselaskan juga di sini dalam ayat 10, dalam buku 9. Tak seorang laki-laki pun dapat menjaga wanita dengan kekerasan. Jadi, kalau konteks di Hindu, kekerasan rumah tangga, KDRT itu ya, itu tidak berlaku dalam Hindu. Kalau kita ikuti Hindu, bahwa laki-laki tidak boleh melakukan kekerasan kepada wanita. Seperti contohnya, Dursasana, Duryadana, karena menghina, Dropadi. Istri para pendawa itu, akibatnya ya, hancuran. Jadi, dalam meda dihancurkan, tidak boleh melakukan kekerasan kepada wanita. Karena itu, bagaimana memperlakukan para wanita itu? Istri dikatakan, hendaknya suami mengerjakan istrinya dalam pengumpulan dan pemakaian harta suaminya. Jadi, istrinya suaminya bekerja, istrinya mengumpulkan di rumah, menjaganya, memeliharanya, menggunakan kebutuhan keluarga. Tentu istri juga harus belajar. Itu istri sifat-sifat yang harus mencari seorang wanita yang punya sifat-sifat yang baik juga. Kalau sekarang laki-laki mencari wanita yang sifat-sifat baik, bagaimana berusaha wanita untuk menjaga sifatnya atau menjadi sifat yang baik? Sehingga uang yang diberikan oleh suaminya, sebatas manapun kekuatan suaminya bekerja, dia harus bisa menggunakannya dengan baik. Sehingga, tidak salah sasaran. Kadang-kadang untuk hal-hal yang lain, untuk berpual-poyah, segala macam itu, lain lagi masalah. diberikan kepercayaan yang jangan salah menggunakan kepercayaan itu. Jadi wanita tetap tinggal di rumah, dipercayakan di bawah kepercayaan, dan pembantunya setia tidak terjaga. Jadi kalau hanya di rumah dengan pembantu saja tidak cukup. tetapi harus dengan kemauan sendiri untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi bukan dijadikan disuruh ada orang menjaga, tapi kesadaran sendiri untuk menjaga diri sendiri. Karena itu para wanita dianjurkan, jangan minuman-minuman keras, berkaule dengan orang-orang yang jahat, kemudian jangan pernah ingin berpikir berpisah dari suami, atau mengembara keluar daerah, kemana-mana begitu. Tidur pada jam-jam yang tidak layak, berdiam di rumah laki-laki. Ini dikatakan enam perbuatan ini adalah sebab jatuhnya bagi seorang wanita itu. Jatuh artinya, jadi wanita dianggap seperti tanah, apakah tanah itu sempur? Tidak. Sedangkan laki-laki adalah benihnya itu. Kalau menanam benih di tanah. Sehingga tumbuh-tumbuhan itu, yang tumbuh berbuah itu adalah hasil dari pohon dan tanah. Kalau tanahnya tidak subur, ya tentu. Tidak bagus tumbuh walaupun benihnya bagus. Kadang-kadang benihnya kurang bagus, tanahnya subur masih bisa membantu. Tapi kalau benihnya bagus, tanahnya tidak subur, ya susah. Nah ini saya sampaikan bahwa, penting bahwa di sini yang saya sampaikan secara khusus, bahwa wanita itu selalu dijaga, dilindungi oleh laki-laki. Jadi bukan berarti wanita itu diperbudak, tidak. Berarti wanita itu sempurna jaga, dia menjadi tempat benih yang bagus. Wanita emansipasi wanita itu, keseluruhan dengan aturannya, jadi wanita jangan salah faham dengan emansipasi. Kalau wanita ingin jadi seperti laki-laki, apa saja, itu kurang tepatlah. Tapi sekarang, kalau wanita pakai, kalau laki-laki pakai tanah panjang, wanita juga, tanah panjang, kan sudah banyak. Kalau ada emansipasi laki-laki, jadi laki-laki pakai roh nanti. Gimana kelihatan lucu? Bahkan sekarang, wanita, kalau dulu laki-laki punya tanah pendek, sekarang juga terbalik, laki-laki jangan mencari tanah pendek. Sekarang wanita banyak tanah pendek. Ya kalau bisa ya anjulan kita, sebagaimana seorang wanita yang terhormat dan terpuji, begitu artinya, yang kelihatan berwibawa dan, sangat, apa namanya itu, nampak indah dan terpuji, begitu ya. Menggunakan bagian-bagian yang sesuai, yang terhormat, yang tertutupi, semua badan. Juga laki-laki juga sama seperti itu. Bukan berarti sekarang baru, perempuannya pakaiannya harus tertutup, kemudian laki-laki, seenaknya pakaian itu tidak begitu. Karena, pandangan pada umumnya sama saja. Laki-laki menang wanita, mungkin dengan badannya mungkin tergiur, sebaliknya juga begitu. Cuman, cara mengungkapkan saja berbeda. Kalau kita tanya, mungkin wanita diam saja nak ngaku dia, tapi coba saja, pasti juga seperti itu, punya rasa yang serupa. Kalau begitu, kalau demikian, bagaimana mungkin ada terjadi hubungan, kan begitu. Wanita juga punya, melihat mana laki-laki bisa bernapsu juga. Laki-laki pun harus menjaga penampilan yang baik, yang sopan, walaupun napsu, menemukan napsunya itu sehat, begitu. Mereka juga kalau melihat wanita dengan figur yang bagus, pakaian yang indah, tidak menonjolkan napsu, walaupun laki-laki tertarik, tapi ketertarikannya positif. Jadi emansipasi itu artinya di sini, memberikan kesempatan pada wanita, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tadi wanita punya anak, melihara keluarga, melihara rumah tangga, mengatur manajemen rumah tangga, begitu. Laki-laki sibuk untuk kehidupan menjadi duniawi, dan kehidupan rohani, dan wanita tinggal mengikuti suaminya hidup rohani, seperti itu. Dan walaupun tidak terlalu ketat atau setrik sekali, tapi, menemukan secara umum, yang hal-hal jalur-jalur yang penting diikuti, dan laki-laki yang selanjutnya, yang menyerahkan diri, melakukan penyerahan diri yang lebih dalam lagi, untuk melamatkan istri dan anak-anaknya. Nah, demikian saya sampaikan masalah wanita, bahwa di Hindu benar-benar melindungi para wanita itu seperti tadi, tidak dengan cara kekerasan tadi. Jadi, Hindu sudah mengeluarkan ayat di sana, dalam beda tadi bahwa, tidak bisa dengan cara kekerasan, dengan cara-cara yang benar, mengesuai. Demikian. Baik, terima kasih, Sirila Guru Pandita, untuk jawaban pertanyaan ini. Terima kasih juga kepada netizen yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab di episode selanjutnya, jadi tetap stay tune di Podcast Hindu Times, dengan cara klik subscribe dan like di bagian bawah video ini. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!